Pemirsa kita beralih ke informasi lain. Seorang siswa sekolah swasta kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan kini dalam kondisi koma di rumah sakit Budi Asih. Korban mengalami luka-luka diduga dianiaya oleh kakak kelasnya. Seorang siswa bernama Afdal Ali Piliang kini dirawat di rumah sakit dalam kondisi koma diduga mendapat kegerasan fisik dari kakak kelasnya pada 8 Oktober lalu. Keluarga korban melapor ke Mapores, Jakarta Selatan dan tim Ina Fispori pada hari Kamis siang sudah menemui pihak sekolah. Menurut kepolisian, periswa ini bermula dari perkelahian antara dua siswa. Saat ini polisi sudah meminta keterangan lima orang saksi di antaranya siswa dan kepala sekolah. Ini tadi tim dari PPA sudah ke lokasi, ke sekolah, mengecek dengan kasat reskrim dan sudah ada lima orang saksi yang kita periksa dan kasus ini masih berjalan proses penyidikannya ya untuk menutupi saksi karena pelakunya juga anak, mereka berkelelahi. Jadi bukan buling, tapi berkelelahi mereka. Oh, asumlah berkelahian antara satu? Ya, berkelahian antara mereka ya. Masalah satu lagi? Satu, 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 satu. Ya, nanti hasil pemeriksaan selanjutnya akan kami ini, hasil pemeriksaan akan kami sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.